Intro Oke sahabat love story dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan membahas kembali alur cerita sinetron love story the series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi nih guys untuk kita saksikan Yang dimana di awal di adegan pertama diperlihatkan disini Haris pun sangat begitu merasa kecewa dan patah hati nih guys Nampaknya Haris juga memang begitu sangat sakit hati ketika Anita pun memutuskan untuk hengkang dari kehidupannya Yang memang nampaknya Anita pun pada saat itu merasa kecewa dengan perlakuan Haris Yang memang kali ini Haris pun tidak mau lagi untuk membantu Anita Dan pada akhirnya Haris pun merasa menyesal dengan keputusannya tersebut Ketika Anita pun pergi meninggalkannya disini Haris pun harus merasakan kegalauan yang sangat begitu amat dalam nih guys Namun tanpa diduga disitu Arman pun mencoba untuk menghubungi Haris Yang memang kali ini Haris pun bercoba untuk menghibur Haris agar supaya Haris pun tidak larut-larut Kelamaan untuk dalam kegalauannya tersebut Yang memang kali ini Haris pun sangat begitu bersedih ketika ia menceritakan Tentang kegalauannya bersama si babenguk Anita nih guys Karena memang kali ini Haris pun sangat begitu kecewa dengan perlakuan Anita yang sudah memutuskan dirinya Namun Arman pun disini hanya bisa tertawa berbahak-bahak menertawakan kelakuan si Haris Seorang preman pasar yang sudah membuat dirinya pun semakin lucu ketika tingkahnya Haris pun disini merasa kecewa dengan perlakuan seorang wanita Nampaknya Haris pun disini memberitahu kepada Arman Yang memang kali ini Arman juga memberitahu kepada Haris Karena memang Arman pun disini selalu menyemangati kakaknya tersebut Lantas apakah yang akan dilakukan oleh Arman bersama Haris selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya nih bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu ya guys Dan kita doakan juga love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan kita langsung saja ke alur ceritanya dimana kali ini Arman pun mencoba untuk menyemangati si Haris Yang memang yang sudah kita ketahui nih guys bahwasannya Haris pun merasa kecewa atas perlakuan Anita selama ini yang sudah memutuskan Agar supaya meninggalkan Haris pada saat itu Arman pun disini mencoba untuk menghibur Haris Karena memang nantinya Arman pun akan menguasai arga dangdut Tentunya membuat Arman pun disini semakin leluasa Dan bisa memberikan sebuah rumah dan mobil mewah terhadap Haris Yang memang nantinya Anita pun akan kelepak-kepak ketika Haris pun mempunyai harta kekayaan Karena memang Arman pun disini berantusias Ingin memberikan sebuah saran kepada Haris agar supaya Haris pun tetap menjalani hidupnya dengan semangat Dan kita keseri adegan selanjutnya yang memang kali ini Tante Dinda pun mendapatkan sebuah pesan Whatsapp nih guys Nampaknya kali ini Tante Dinda pun masih bersekongkol Karena memang kalau tidak bersekongkol tentunya dia pun akan sangat susah untuk memisahkan Dan Vanessa bersama Rama Disini Andi pun memberitahu kepada Tante Dinda Bahwasannya Rama pun berada di sebuah hotel tentunya hotel yang sama dengan Vanessa Dan terkejut sekali Tante Dinda pun melihat pesan Whatsapp dari si Andi ini Yang memang kali ini Andi pun sangat berantusias ingin memiliki Vanessa Dan ia juga bekerja sama dengan si babunguk Anita ini nih guys Nampaknya disini Tante Dinda pun sangat tidak mau merasa kecewa dengan terkejut Apalagi disini Raisa pun yang telah memperhatikan yang memang kali ini Tante Dinda juga Sudah begitu menyukai sikap dan kelakuan dari Raisa Yang memang kali ini nampaknya Raisa pun akan dijodohkan bersama Rama Disinilah Tante Dinda juga mencoba untuk menghubungi Andi Agar supaya Andi pun disini tidak bermuat macam-macam terhadap Rama Namun apabila Andi pun ingin memuasai ataupun memiliki Vanessa Tentunya disini Tante Dinda pun menyerankan Agar supaya mengambil Vanessa dan jauhkanlah Vanessa dari Rama Ini adalah salah satu siasat dari Tante Dinda Agar supaya Rama bersama Vanessa pun berjauhan Yang memang kali ini Tante Dinda pun merasa repot dengan kerjaannya Yang pada akhirnya disini Tante Dinda pun menyuruh Ken agar supaya menyelidiki Rama Tentang keberadaan Rama di sebuah hotel di Bandung Yang nampaknya kali ini Ken pun merasa keberatan atas turuhan dari Tante Dinda ini Namun dengan sikap disitu Maudie pun mencoba untuk menyemati Ken Agar supaya bisa menuruti semua kemauan Tante Dinda Karena yang sudah kita ketahui nih guys Maudie yang tidak cantik rupawan seperti ini Ia pun juga menuruti semua kemauan dari orang tuanya Terutama Anita yang memang kali ini membuat Maudie pun sangat begitu mati rasa terhadap Dr. Dilan Namun Anita pun disini memaksakan kehendaknya agar supaya Maudie pun disini bisa menyukai Dr. Dilan Dan karena memang yang sudah kita ketahui nih guys Bahwanya sikap Maudie pun sangat begitu penyabar Dan tidak mudah untuk berpaling kepada laki-laki lain Dan disini Maudie pun membantah semua ucapan dari Anita Karena siasat Anita pun disini sangat buruk sekali terhadap anaknya begitu juga dengan menantunya Yang selama ini Anita pun sangat begitu tidak suka dan tidak menyukai terhadap Ken pada waktu itu juga Namun disini Tante Dinda pun menyuruh Ken agar supaya menyelidiki Rama di sebuah hotel di Bandung Yang memang kali ini nampaknya Ken pun sedikit merasa keberatan Tentunya ia pun selalu ikut campur dalam urusan Rama tersebut Karena Ken pun merasa tidak enak dengan tuduhan ataupun perlakuan Tante Dinda selama ini Yang selalu menjelamati dirinya Yang pada akhirnya disini Ken pun meminta izin kepada Maudie Nampaknya Maudie pun disitu menyuruh Ken agar supaya Ken pun menyelidiki Rama bersama Vanessa Karena memang kali ini yang sudah kita ketahui nih guys Nampaknya sedikit dan tipis sekali agar supaya Rama bisa bersatu kembali bersama Vanessa Di satu sisi Vanessa disini akan dijodohkan dan didekatkan bersama Dr. Dilan Karena keniatan Bunda Syafira pun sangat semakin menipis sekali nih guys Keniatan Bunda Syafira bersama Arga Dana pun ingin mendekatkan Vanessa dan menjodohkan Vanessa bersama Dr. Dilan Di satu sisi juga disini Tante Dinda pun sudah berkeniatan bulat sekali untuk menjodohkan Rama bersama Vanessa Karena mungkin ini yang lebih baik agar supaya penonton pun tidak dibuat Darting lagi melihat kelakuan mereka yang selalu membuat kita pun semakin kesal dengan tingkah-tingkahnya nih guys Dan di lain sisi memang kali ini Anita pun sangat begitu merasa simpati terhadap perlakuan Faisal Yang memang nampaknya Faisal pun disini telah mengobrolkan kepada si Madina Dan Madina juga disini terdengar sudah oleh si Atar Yang pada akhirnya Atar pun meminta Maudi dan memujuk Maudi agar supaya bisa merayu ibunya tersebut Dan disinilah Anita pun merasa berjasa terhadap Faisal Yang nampaknya kali ini Anita pun memberikan sebuah sarapan Yang memang kali ini Anita juga berkeniatan hanya ingin mendapatkan perhatian dari Faisal Nampaknya Faisal pun disini sedikit keberatan ketika kedatangan Anita pada waktu itu ke kantornya tersebut Yang dimana kali ini juga Arman bersama Haris pun ingin berantusias lagi nih guys Tentunya mereka pun akan sangat bersatu lagi apabila Anita bisa kembali dengan sejumlah uang yang banyak Tentunya Haris pun disini akan bisa mendekatkan dirinya bersama Anita Karena memang siasat Arman pun ingin memiliki kekuasaan dari Arga Group tersebut Sehingganya Arman pun disini melakukan berbagai macam cara Agar supaya dirinya pun bisa menjadi direktur utama di perusahaan tersebut Dan menjingkirkan salah satunya yaitu Arga Dana Nampaknya ia pun selalu dibantu oleh Emily Yang memang kali ini Emily pun masih belum juga sadar nih guys Padahal dia pun sudah mengetahui bahwa sayanya Arman itu adalah adik Haris Tentunya tindakan dia pun tidak ada berbuat tegas terhadap Arman Dan semoga aja kali ini Arga Dana juga mengetahui sifat buruk dari Arman sebenarnya Dan Arga Dana juga mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya Kalaupun Arga Dana juga mengetahui Arman adalah adiknya Haris Tentunya kemurkaannya akan datang dan menimpa kepada si Arman ini Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Dan saksikan terus video-video berikutnya di channel ini Saya Pak Bintu Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax